telur ulat kepong-pong lalu menjadi kupu-kupu telur ulat kepong-pong lalu menjadi kupu-kupu Hai anak bapak Hai sikasep si pinter Hai menirajin diajar na luar biasa kudu gitu memang gek Hai majin diajar pasti bakal pinter Hai ngarahkah harap na ke jaga hidup lebih di bapak bener gitu kudunga ronjat hirup tehjang ngomongken telur ulat kepong-pong jengku kupu-punya tadi di sekolah kami belajar biologi pak tentang metamorfosis metamorfosis pahingan atau nodi ngomong kente telur ulat hiludnya ulatnya nya pak kepong-pong jengku kupu tapi tapi naon acep teh bingung pak bingungku naon jang waktu itu guru sekolah minggu bilang kan kita anak-anak Tuhan harus bermetamorfosis metamorfosis tapi tapi kan kita manusia bukan ulat terus jadi yang bener dimana pak pankeke ujian terus abis nga jawabnya Hai sampurasun eh madamang saya Kang Yusa kie bang soal aku anak-anak usti orang teg kudu bermetamorfosis ngomong silud kepong-pong kukupu Oh metamorfosis itu Kang maksudnya perubahan cara berpikir bukan perubahan fisik naon hubungana antara ngom silud cacaka jengku kupu Bang coba akan perhatikan ulat menakutkan kan kalau orang di sengatnya tuh gatel perih panas lagi tah etabang kehe kureng teka hilud de tah tinggal di tah pepelahkan kureng kebon kabehera ruksak tedauna tebuah na ruksak taku hilud de Bang haa benar kan merusak menakutkan tapi kan kureng telain hilud Bang ya benar Kang manusia itu bukan ulat tapi kan kelakuannya itu sering sekali lebih buruk daripada ulat gede ambek Iya selain itu Kang masih banyak dosa yang lain pemabuklah pemarahlah pemarahlah pempitnahlah ulat aja nggak pernah mabuk selain itu coba aja akan pikirkan sendiri yang lain ya soal kagorengan kuring etaknya kuringnya sadar jengnya saka pemasok Hai Jorojoy ayah niat bertobat Bang tapi kadang-kadang sok ayah kepikiran nih ngetemi lampah salah doi milampah dosa doi ah ceteh asal gitu-gitu keneh Bang tetapi kan Kang firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Hai mohon sepertus dina ayat-ayat kan Bang betul dina naon coba ada di Roma dua belas ayat dua cicik orang tinggal kabi Roma dua belas ayat dua Roma dua belas Roma dua belas rum dua belas ayat dua ayat dua ayat dua orang bacakan nyamanya mangga rum dua belas ayat dua ulah miluan ada kebiasaan yudunya batin teh Sina dianyarken kuman tena supaya pikiran aranjen barobah anyar sama sekali ariges kitumah tangtu bakal terang karena pengersa Allah mana nuhade nusampurna nuh matak bisa nyukakan mana nah gitu gini nyebang nah di ayat itu tadi ada tertulis berubah lah oleh pembaruan budimu bukan nah itulah yang dimaksud dengan metamorfosis Kang jadi pikiran kita itu berubah sesuai dengan firman Tuhan kalau pikiran kita sudah berubah sesuai dengan firman Tuhan maka kelakuan kita juga akan berangsur-angsur berubah karena kita sudah bisa membedakan mana kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah Kang jadi cara pikir orang teh kudu diluyukkan jeng pangandika kusti supaya ngaruh karena tingkah laku orang gitunya Bang benar sekali itu Kang tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna jangan berhenti bermetamorfosis selamat menikmati